Hai semuanya, balik lagi di pangkat 6 Jadi Jadi hari ini Kita mau pergi ke Salah satu Tempat yang unik Jangan spoiler ya Jadi kita hari ini mau bawa kalian jalan-jalan Lokasinya masih di Berlin, sebenarnya deket rumah Cuaca di luar Mandung-mendung Sedikit mandung, makanya kita Pakaiannya juga mengikuti color palette Di luar, hitam dan Coklat, jadi yaudah Sekarang kita langsung jalan aja Bye Jelasin, sekarang kita dari mana? Di altar Sankt Matois Kirchhoff Jadi kayak ada gerejanya mungkin Ini altarnya Tapi sebenarnya banyak kuburan Sini juga di gereja Ini emang kuburan sih sebenarnya Di pelataran Ini kayak ada gerejanya Sankt Matois Kirchhoff Jadi kita sekarang di kuburan Kuburan yang orang Jerman 5W memang beda jauh sih sama kuburan yang di Indo Karena disini dari namanya aja tuh Frithhof Apa ya? Pekarangan yang tenang Damai Yang damai Disini banyak pemakaman orang-orang penting gitu Terus kita mau ngunjungin salah satu dari mereka Nanti akan kita tunjukkan Nissan ya Betul-betul Dan beberapa fun fact mengenai mereka berdua ini Oke Terus kita mau ngunjungin salah satu dari mereka Oke 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 Ini Nissan-nya seorang arsitek Melambangkan kehidupannya sekali ya Seorang arsitek Karena Dari Nissan-Nissan lain Yang tipenya standar gitu Dia ya modern sendiri Gila sih Keren banget Oke In Oh Em Oh Bukang kehormatan atas jasa dia di bidang pendidikan Dari tahun 1865 Itu tulisannya dia berjasa Di bidang infrared Terus hukum-hukum tentang Quantum teori Sinaran Ngerasa ada aura mistis gak? Enggak sih Gak kayak di Indos sih Terus kita juga jalannya steady Jalan setapak ini biar gak kayak ngerusak Ngecek-ngecek tanahnya Berusaha se... Semah harga yang mungkin Karena tadi kayaknya ada peraturan juga sih Dan ini Di sana megah-megah banget Iya dan dia tuh lahir yang ini contohnya 1830 Sampai 1972 Tuh Pas abis perang Diponegoro dia baru lahir cuyung 1830 Oh iya Kan perang Diponegoro Balmas 30 beresnya Wah ini dia Oh iya yang kita mau datangin Nah jadi ini adalah Makam yang kita mau datangin Siapa ini? Dari Wilhelm Grimm dan Jakob Grimm Ini dan mereka berdua adalah Grimm bersaudara Dan itu kayak ada Gambaran kecil Inilah dia Wilhelm Grimm berakhir tahun 1786 Meninggal 1859 Jakob Grimm keburan 4 Januari 1785 Wistorben 20 September 1863 Jadi mereka ini sastrawan dari Jerman Mungkin banyak yang sering denger kali ya The Brother Grimm atau The Grimm's Brother itu Mereka terkenalnya karena ini Fairytale Jadi kayak cerita Disney itu kayak Rapunzel, Snow White, Cinderella Itu salah satu karya dari mereka Walaupun mereka kayaknya bukan nulis sendiri sih Jadi kayak mereka banyak Ngumpulin cerita dari mana-mana Terus akhirnya mereka kasih twist sendiri Gitu dikumpulin Terus mereka ini Adalah salah satu pelopor Jermanistik Itu ilmu yang mempelajari tentang bahasa Jerman Iya Kemudian mereka juga yang mempelopori Dibikinnya Kamus Bahasa Jerman Mereka yang mempelopori Dan funfakenya adalah Nama mereka Itu diabadikan sebagai salah satu Nama Perupustakaan Punya HU Punya Humboldt University Jadi kalau kuburan disini tuh Memang gak ada Maksudnya bukan yang gak ada sih Tapi lebih Gak menyeramkan dibanding yang di Indonesia Karena yang disini tuh Orang-orang banyak yang dateng kesini baca buku Atau misalnya kayak nyari tau nih Makamnya siapa Jadi vibe-nya tuh masih Apa Emang tenang sih Kayaknya sekarang coba kita diem Tenang banget Dan ada kicauan burung-burung gitu Dan Disini ada yang ngurusnya Jadi kayak ada petugas kebunnya gitu loh Dan untuk Ngebersihin kuburan Itu gak sembarang orang boleh Kayaknya tadi kalo gak salah di depan itu Ditulis ada izinnya Jadi gak semua orang tiba-tiba boleh Babat rumput atau gimana gitu Jadi memang ada yang bertugas untuk menjaga kerapihannya Betul-betul Kita juga gak mau ngeflog banyak-banyak juga Dan gak mau berisip juga Karena takutnya ngeganggu yang lagi Ya gak sopan Atau ya tetep aja harus ada adab ya gitu kan Iya Dan orang-orang kesini kadang Untuk jalan-jalan dan baca buku gitu Kayak kita lagi duduk disini Iya Karena emang tenang banget Jadi disini kayaknya banyak kuburan orang penting Yang tadi di depan juga ada petanya gitu Ada nomor-nomor Ada sekitar 30-an Notable person Betul-betul Jadi Ada yang politiker Ada yang sasrawan Ada yang aktivis Kayaknya politik-politik gitu kali ya Banyak lah Nah ini kuburan Familie Ferdinand Springer Jadi Springer itu adalah Percetakan Iya yang terkenal banget Buku-buku pelajaran Karena kita tuh kayak Yudhistara Eh apa sih Yudhistira Yudhistira Disini banyak-banyak buku-buku gitu sih Dan Mungkin yang suka baca-baca paper mungkin tau juga sih Penerbit Springer Iya Itu ini Keluarga Springer disini Meninggalnya pada tahun 1800-an meninggalnya Tapi sampe sekarang karyanya Iya Masih ada gitu hebat ya Iya Tapi yang muslim Jangan ngekalah Harus berkarya bos Iya Dan kita lihat Ini adalah apartemen cuy Ini kuburan Iya Ini apartemen Kalau di Indo ada pasti banyak cerita-cerita Horor Iya Jadi kontributor di UCWAT IC ini pasti Iya Ini biasa aja sih Mereka santai-santai aja sih Ini juga apartemen Berdampingan dengan kuburan Dan Kuburan lumayan luas lah ya ini kompleknya Iya Luas Dan Karena nisannya besar-besar Jadi Ini kayak satu nisannya buat beberapa keluarga gitu nih Kayak ini kan Berempat Iya Jadi emang luas sih luas Lumayan Keburan dokter Keburan dokter Dan gitu aneh Ini kita udah mau keluar tadi kita masuk lewat situ Iya Sekarang kita mau ke sana Dan kita mau ke Universitas Yaudah nanti kita ketemu lagi Mas kita ada di Universitasnya Oke Udah mau nyampe ya Yeay kita nyampe di Miabi Ini gedungnya Gadung Perpustakaan Jakob & Wilhelm Wilhelm Grimm Centrum Parang Tapi kalo misalkan kita nyebutnya Biblia HU sih Karena ini punya Humboldt University Gitu Dan kita liat ke depannya guys Ini kayaknya 4 lantai sih kalo gak salah Tapi tinggi banget ya Nah ini kalo Kayaknya suara angin deh Sorry kalo ada suara angin Ini kalo Lagi musim ujian cuy Ngantrinya Kan pintu masuk sebelah sana Iya Ngantrinya sampe sini Pintu masuknya ini kali ya Ini yang gini Ayo kita kesana Dan disini enak banget Kalo lagi summer Jelas banget deh pokoknya Kame banget disini Pada duduk-duduk Dan macem Kicu Pernah kesini gak? Pernah Dalemnya tuh gede banget Gede banget Aku tapi gak pernah tau kalo ternyata cuma 4 lantai Karena di luar kan Lantainya tinggi Tapi emang sih Langit-langitnya tuh Tinggi banget Kita kan pernah berdua belajar disini bareng ya Terus Super rame Jadi harus Kecepetan gitu kalo mau dapet tempat Betul Nah ini dia nih Ini Jakob Wilhelm Grand Centrum Ini itu masuknya Jadi kalo weekend Disini kan buka ya Ampe malam Jadi orang suka belajar disini Jadi triknya adalah Tasnya Ditaruh di depan sini Tasnya digeretakin aja Dibuang Orang-orang cuma bawa buku Sama Palat tulis gitu Iya Masih dibuang Jadi biar cepet Kita masuk ke dalem Nge-tag tempat Oh Tiga Tiga, dua, satu Dutuk Ketaruh baru ngambil tasnya yang di luar Kalo Dino udah abis sih Hilang Ini seru banget sih Aku dulu sering disini Karena weekend api malam pokoknya Dibuang lain gak ada Hai kita udah di rumah lagi Jangan lupa cuci tangan Terus ya udah closing aja sih Makasih udah ngikutin Perjalanan kita kali ini ke kuburan Semoga Membuka pikiran Iya Betul Terus kita tadi juga Ada video belanja Jadi nantikan terus Terus akan ada video belanja mingguan lagi Buat minggu depan Insya Allah Jadi yaudah Buat yang penasaran Brother Dream tuh siapa Cooking aja Betul Betul Soalnya memang Pinter banget sih Dan banyak banget Prasasi-prasasasinya Betul Yaudah Jadi sampai saya dulu Perjalanan kita kali Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax